assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan selamat bergabung di channel are solar disini kami akan share banyak panduan untuk kita belajar bersama mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe like comment dan share nah ini handphone ini telah melakukan beberapa akun google oke sekarang kita langsung saja kita matikan handphonenya kita restart saja ini adalah handphone HW dengan tipe MYA L22 untuk cara big bassnya sama dengan L21 sama persis untuk HW dengan tipe L21 silahkan anda tonton di deskripsi video ini oke di sini kita pilih bahasa terlebih dahulu di sini kami akan menggunakan bahasa Inggris saja silahkan anda ikuti bahasa Inggris saja biar anda lebih mudah di sini pastikan WP anda sudah terhubung ke di sini web kami sudah terhubung lalu anda tekan dua jari seperti ini tahan kita akan mengaktifkan tailback nah nanti akan tailback terbuka seperti ini selanjutnya anda tekan huruf L seperti ini oke di sini anda pilih tailback setting oke tekan dua kali klik dua kali oke nah ini kita geser menggunakan dua jari oke seperti ini Sekarang kita pilih pripasan polisi nah ini sekarang kita matikan tailbacknya aja terlebih dahulu dengan cara menekan tombol volume plus sama volume min secara bersamaan seperti ini anda tekan nah nanti ada kotak dialog seperti ini lalu anda klik oke dua kali klik oke dua kali nah ini sudah teleback sudah mati sekarang kita klik lagi kita masuk ke sini ke browser pilih accept pilih no thanks misalnya disini anda ketik yaitu Google ACC atau Google akun kita akan mendownload Google akun nah ini jadi Google akun manager kita klik saja nah anda pilih yang paling atas saja anda klik kita akan mendownloadnya ini Google akun manager klik download ikon download download apk Hai nah ini klik saja hai oke seperti ini Hai nah ini proses download akan berjalan klik kita tunggu Hai nah ini sudah selesai klik open langsung sekarang kita klik install kita pasang aplikasinya klik setting nah disini kita aktifkan agar kita dapat menginstall aplikasi kita kembali lagi klik lagi kita klik install oke ini sudah memasang kita klik accept nah disini kita klik down saja kita kembali lagi sekarang disini kita tulis quickshot kita akan mendownload klik quickshot nah ini quickshot cut marker oke nah ada download yang ini saja kita keser kita pilih download avk selanjutnya disini anda klik ok saja ini akan proses download berlangsung ini cuma sebentar lalu klik open karena ukurannya kecil kita pasang quickshot nya klik install di sini anda langsung open saja nah seperti ini disini anda ketik yaitu Google Google akun ok ok pilih akun manager yang paling atas lalu pilih di bawah di sini sebentar ok ini Google akun manager nah disini anda pilih klik titik 3 di atas ok pilih sekgin browser pilih ok sekarang kita login menggunakan email anda atau anda buat baru di sini kita sudah bisa membuatnya nah selanjutnya nah selanjutnya disini anda klik next saja langsung silahkan anda masukkan passwordnya lalu pilih klik sekgin ok ok selesai kita kembali lagi kembali ke menu awal kita restart saja handphonenya kita matikan setelah proses restart selesai sekarang kita dapat membuat akun baru dan menambahkan akun baru jadi tidak meminta lagi untuk memasukkan akun Google lama kita saat mudah sekali untuk tutorial big pass lainnya anda bisa tonton di deskripsi video ini disitu sudah kami siapkan semoga bermanfaat nah disini anda klik exit saja lalu next disini anda klik next lagi jika anda tidak ingin mengganti bahasanya lalu next lagi pilih agree ok ini tailbacknya kita matikan terlebih dahulu seperti biasa tekan tombol volume plus dan minus secara bersamaan nah selanjutnya anda klik ok nah selanjutnya disini anda klik agree tailback sudah mati klik allow klik allow lagi ok kita tinggal tunggu ok 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 disini anda klik save ok eh ini sudah selesai ok ok sangat mudah sekali buat anda yang mau mencoba selamat mencoba tutorialnya sampai disini saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba